Pemirsa satu jenazah korban erupsi Gunung Semeru kembali ditemukan di Dusun Curah, Koboken, Lumajang, Jawa Timur. Jenazah ditemukan tinggal tulang belulang, namun identitas korban sudah diketahui dari celana dan warna rambut korban. Petugas BPBD Lumajang dan Relawan, Sabtu sore kembali mengevakuasi jenazah korban erupsi Semeru di Dusun Curah, Koboken, Desa Subit Urang, Kecamatan Pranojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Penemuan jenazah korban ini diawali dari informasi warga yang mencurigai adanya bau busuk dan ditemukannya kerangka manusia di sekitar bekas pemukiman warga yang telah rata dengan tanah akibat diterjang material erupsi Gunung Semeru. Jenazah ditemukan tertimbun material vulkanik dengan kondisi tinggal tulang belulang dan hanya tersisa celana yang dipakai serta rambut yang masih menempel. Awal penemuan itu ditemukan oleh warga. Sebelumnya ada semacam kayak kelihatan tulang dan juga bau gitu. Berarti kondisi saat ditemukan ini sudah tulang belulang ya? Kurang lebihnya begitu tulang belulang ada sedikit rambut yang masih menempel di kepala juga celana. Setelah berhasil dievakuasi, petugas langsung membawa jenazah ke kamar mayat rumah sakit dokter Haryoto Lumajang untuk proses identifikasi. Meski hanya tinggal tulang belulang, namun identitas korban dapat dikenali keluarga dari warna rambut dan celana yang dipakai korban. Dari data BBBD Kabupaten Lumajang hingga kini total 64 jenazah korban erupsi Semeru berhasil dievakuasi petugas. Kini jenazah korban Semeru DRS UD Haryoto yang masih disimpan dalam freezer jenazah berjumlah 6 kantong. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Ayu Semaporkan.